Ribuan umat muslim di Kota Sorong, Papua Barat, hari ini menggelar jalan santai menyambut fajar dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1440 Hijriah. Kemudian dilanjutkan dengan basar dalam rangka pembangunan Masjid Agung Al-Akbar. Jalan sehat ini dimulai dari depan SUPM Kota Sorong dan finis pada Masjid Al-Akbar. Dengan ribuan peserta yang terdiri dari sekolah tingkat SD sampai SMA dan warga masyarakat dari berbagai masjid di Kota Sorong. Sampai di Masjid Al-Akbar Kota Sorong telah tersedia basar dengan beragam jenis makanan yang dapat dibeli dengan cara menukarkan kupon. Pembuatan basar ini bertujuan untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar. Selain itu, panitia juga menyiapkan door prize bagi peserta jalan santai. Ketua PHBI Ustadz Suryadi berharap dengan peringatan Tahun Baru Hijriah ini dapat meningkatkan kesatuan dan kebersamaan serta saling menghargai satu sama lain dan dapat memajukan Kota Sorong sebagai kota termaju di Tanah Tabua. Dengan memasuki Tahun Baru Hijriah, kami dari PHBI Kota Sorong mengharapkan mari kita jaga kebersamaan, jaga kekeluargaan, persatuan. Jadi saling menarikai, saling menghormati satu sama lain. Dan bahkan secara khusus barangkali kita semua tahu bahwa Kota Sorong ini adalah penamanya akses pintu depan dan kita jadikan Kota Sorong sebagai kota yang termaju di Tanah Tabua.